Halo Bola Mania, sebelum lanjut, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, baru-baru ini membuat keputusan kontroversial dengan lebih memilih membawa Shahrul Trisna ke pemusatan latihan atau TC timnya di Turki untuk persiapan Piala Asia 2023, daripada Nadeo Argawinata yang secara statistik lebih mengesankan ketimbang Shahrul Trisna sendiri. Nadeo Argawinata yang bermain untuk Borneo FC di BRI Liga 1 musim 2023-2024, menunjukkan penampilan luar biasa dengan bermain sebanyak 23 kali. Dari pertandingan tersebut, ia mencatatkan 10 pertandingan tanpa kebobolan dan hanya kemasukan 16 kali. Berkat penampilan gemilang itu, Nadeo sukses membawa Borneo FC memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 10 poin atas pesaing terdekatnya Bali United. Sementara itu, Shahrul Trisna yang hanya menjadi kiper pelapis Persikabo 1973, hanya tampil dalam 9 pertandingan, itupun ia telah kebobolan sebanyak 16 gol dan hanya berhasil mencatat 1 clean sheet. Pencapaian Persikabo 1973 musim ini memang terlihat jauh dari prestasi gemilang Borneo FC, dengan timnya saat ini berada di zona degradasi. Meskipun statistik Nadeo Argawinata jauh lebih impresif ketimbang Shahrul Trisna, Namun Shin Taeyong telah mengungkapkan alasan bahwa keputusannya didasarkan pada ketenangan yang dimiliki oleh Shahrul Trisna, juru taktik asal Korea Selatan itu meyakini bahwa ketenangan menjadi faktor kunci dalam situasi tekanan tinggi seperti turnamen besar seperti Piala Asia. Shahrul adalah pemain yang sangat tenang saat pertandingan, kemarin sering bersaing dengan Nadeo, kadang dia yang main, kadang Nadeo, tapi ketika Shahrul main, kemungkinan kebobolan semakin kecil, jadi akhirnya saya pilih dia. Ucap Shin Taeyong kepada wartawan di Hotel Le Meridian Jakarta Pusat pada selasa 19 Desember 2023. Kepercayaan Shin Taeyong kepada Shahrul Trisna juga tentunya terlihat jelas dari panggilannya ke TC yang berlangsung pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Selain Shahrul Trisna, Shin Taeyong juga memanggil dua penjaga gawang lainnya, yaitu Muhammad Riandi dan Hernando Ari. Dengan keputusan ini, Shin Taeyong berharap bahwa kehadiran Shahrul Trisna di tim Nas akan membawa dampak positif dan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam perjalanan tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023, meskipun statistik dapat menjadi indikator kinerja, namun keputusan ini menunjukkan bahwa faktor psikologis dan pengalaman juga memegang peran penting dalam membentuk komposisi tim yang optimal. Terima kasih telah menonton!